Halo, selamat datang di Freenimo Taro Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga juga kalian diberkahi semesta dengan kelimpahan materi, rejeki, diberi kemudahan dalam kesulitan yang kamu hadapi. Dan bagi kalian yang sedang menunggu cinta atau mempererah cinta, semoga itu juga dimudahkan. Selamat datang bagi yang baru datang dan bagi kalian semua yang sering banget nongkrong di channel ini, makasih ya. I love you all. Hari ini adalah tentang what's next? Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupmu? Apakah itu cinta, finansial, kemandirianmu? Atau kamu harus melepaskan diri dari sesuatu kondisi yang mendehidrasi kehidupanmu? Sehingga kamu akan mengambil lagi kontrol hidupmu seperti itu. Atau spiritualitasmu yang semakin kuat ya. Tetap ini adalah general reading ya, lovelies. Jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok. Pastinya kalau mau lebih detail, disarankan ke personal reading di mana nomernya banyak lewat ya. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Dan by the way, kamu boleh pilih lebih dari satu ya, karena ini adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Palsatu ini ada spirit animal dari Mickey Mouse ya, tikus, Nightangle, burung ya, burung kecil, dan ada fox, rubah. Oke, 1, 2, 3. Bagi yang belum bisa, menentukan kamu pilih yang mana di pause. Videonya aku akan mulai dari Palsatu ya, bye. Halo Palsatu, tadi kamu pilih Oracle dari Animal Spirit dari tikus ya, tentang Tense to the Small Things. Untuk lebih memperhatikan hal-hal kecil ya, coba kita lihat di tarotnya, what's next. Atau mungkin sebenarnya hal-hal kecil ini adalah detail-detail hidupmu yang harus kamu jalani hari per hari, sedangkan manifestasimu sepertinya akan datang atau lagi on the way to you ketika kamu mengerjakan hal-hal keseharianmu. Ya, coba kita lihat apa sih yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupmu ya, what's next. Oke, kita lihat ya, lovelies. 5 piala terbalik, oke. 9 pedang, ada 6 tongkat ya. Oke, oh my God, the lovers. Dan ada Ace of Cups, jadi what's next-nya sudah terlihat dong. Apalagi kamu yang sering nonton video tarot, pasti tahu dong Ace of Cups itu representasi dari sesuatu, lebih ke cinta baru ya, atau ini ada sesuatu yang kamu idam-idamkan nih ya. Coba kita lihat, what's next for you, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupanmu ya. Tapi sebelum menuju ke sesuatu yang baru ini, aku sih rasa ada sesuatu terjadi di hidupmu ya. Seperti digambarkan 5 piala terbalik dan 9 pedang terbalik dan ada 6 tongkat terbalik. Ini menandakan ada suatu keraihan, rejeki, atau rejeki itu, atau sesuatu itu materimu itu sudah kamu genggam, luruh ya. Seperti digambarkan 3 kartu ini yang terbalik. Kamu sepertinya berat melepaskan itu, kamu sepertinya masih kepikiran yang hilang tersebut ya. Tapi aku sih lihat ada usahamu untuk melepaskan, untuk letting go, karena hidup itu pembelajaran beratnya salah satunya adalah untuk melepaskan. Melepaskan orang yang kita cintai, melepaskan harta yang dulu kita punya, kita sayang-sayang, melepaskan keinginan sesuatu yang ternyata hidupmu ada suatu pembelokan dari semesta. Seperti itu ya, kalau aku lihatnya. Oke, kita lihat lagi. Ada The Lovers dan ada Ace of Cups. Oke, ini dimungkinkan ya Lovelies, apa yang kamu dambakan, apa yang kamu inginkan akan terwujud. Lebih ke energi di mana ada The Lovers ini adalah energi soulmate, bisa. Atau sesuatu, kalau bukan ya, bukan soulmate, karena ini adalah tetap pembacaan umum, dimungkinkan sesuatu yang kamu dambakan karir, bisnis, yang benar-benar kamu cintai. Ada passion kamu di situ, kalau aku lihat ya. Tapi sementara kamu menuju energi apa yang akan datang selanjutnya, di sini energi soulmate, kebanyakan mayoritas yang pilih pala satu ini lebih ke energi, ini adalah tentang kehidupan cinta. Kamu dipesankan untuk tend to the small things, untuk lebih memperhatikan hal-hal kecil di hidupmu, lebih ke praktis-praktis aja dulu gitu ya. Pastinya di lima piala terbalik dan sembilan pedang ini, ada suatu energi di mana itu kamu harus menyembuhkan luka dari seseorang yang pernah menyakitimu. Dari harta atau materi yang lu pernah kamu punya, ya seperti itu. Ini adalah apa yang aku pilih juga, ya lagi ke arah sana lah ya. Karena dulu si six of one ini yang pernah aku punya, ya dikarenakan semesta membelokkan ke arah spiritual, ya jadi ini tumpah ya. Sebenarnya semesta ya, itu akan memberikan pengganti yang pastinya jauh lebih baik dalam segi kualitas terutama ya, seperti itu. Pelan tapi pasti, dan itu sudah aku rasakan ada suatu keberkahan. Dan dari yang hilang sudah hilang, tapi ada penggantian dari semesta di mana itu adalah pengganti yang hilang ya. Tidak disadari pertamanya, tapi setelah berlalunya waktu, sepertinya semesta baik. Semestinya Tuhan itu baik ya, menggantikan yang enggak selaras, digantikan sesuatu yang membuat aku nyaman banget ya. Oke, kita lihat pesan dari semesta untukmu ya, tentang what's next ya. Karena sepertinya aku lihat di sini, ada suatu pertemuan di, dengan soulmate-mu. Ada suatu union dengan soulmate-mu. Ada cinta baru akan datang. Itu yang akan terjadi selanjutnya. Pesannya sekarang kamu melihat secara clear, secara jelas ya. Ada suatu masalah yang aku lihat di sini ya. Bisa relationship, bisa tentang karir atau bisnis di mana sepertinya, kalau aku rasa sih ya, ada sesuatu yang berat. Dimungkinkan ada pengkhianatan, cinta, bisnis, karir ya. Di mana kamu bisa melihat sesuatu dengan jelas. Jadi ada suatu pencerahan ke kamu. Sedih pastinya untuk melepaskan sesuatu, karir atau apapun yang kamu sudah pegang erat ya. Seperti itu, coba kita lihat di belakangnya. Di sini dipesankan bahwa kamu dengan rela memaafkan siapapun yang pernah menyakitimu ya. Kamu bernafas cinta ke dalam visi-visimu ya. Dan kamu melihat dengan penuh kasih sayang dan mengerti dari lubuk hatimu yang terdalam ya. Seperti itu. My clear inside is reflected in my outer side. Jadi kamu sudah nyantai. Hilang materi banyak. Hilang kasih dari seseorang yang kamu cintai. Dihyanati pula ya. Tapi ke depan ada. Ada adalah first di sini. Ada suatu cinta, soulmate, ataupun sesuatu yang benar-benar passion kamu datang ya. Seperti itu. Kalau belum, tugasmu adalah untuk menutup lebih positive thinking lah kalau aku lihat ya. Dan mengerjakan hal-hal seperti hari-hari biasa aja ya. Dan di sini dikatakan bahwa your home is a peaceful heaven ya. Bahwa rumahmu dimanapun kamu tinggal ya. Pokoknya yang kamu anggap rumah itu adalah suatu surga yang damai katanya ya. Oke. Saya anugerahi rumah saya itu dengan cinta ya. Jadi sepertinya dimungkinkan juga yang hilangin ada yang hilang rumah bisa dimungkinkan ya. Kehilangan harta. Dimana akhirnya kamu harus pindah. Tapi dimungkinkan juga pindah hati ya. Jadi rumah, rumah cintamu, rumah hatimu, rumah secara fisik kalau aku lihat. Dan rumahmu barumu itu atau suamitmu yang baru itu akan membuatmu seperti ini. Surga, men. Surga dunia ya. Dimana kamu akan menyimpan cintamu di setiap sudut. Aduh sedih banget sih. Ada kehilangan rumah sepertinya ya. Atau kehilangan cinta. Kamu akan menyimpan cinta-cinta di setiap sudut rumahmu ya. Dan dengan kehangatan dan kenyamanan ya. I'm at peace. Kamu berdamai. Jadi disini juga pesannya adalah untuk lebih berdamai dengan apa yang telah lepas dari tanganmu. Karena ke depan semesta akan menggantikannya dengan satu yang jauh lebih indah ya. Kamu disini banyak energi. Gemini ya. Gemini Libra Aquarius. Ada di Cancer Pisces Scorpio. Ada di Aries Leo Sagittarius. Oke. Sepertinya sih itu ya. Pile 1 yang datang selanjutnya adalah cinta ya. Oke. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Firini Mo Tarup. Dan channelnya adik aku Taruh Sunda. Bye. Halo Pile 2. Tadi kamu pilih Oracle dari Night Angle Spirit. Love is all around. Cinta ada di mana-mana ya. Love is all you need. All you need is love. Kata The Beatles ya. Oke. Kita lihat ya. Love please. What's next? Di kehidupanmu ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupanmu. Apa yang akan kamu dapatkan selanjutnya dalam kehidupanmu. Oke. Ada Prince of Dis. Six of Coin. Eh, eight. Six ya. Six of Dis. Six koin. Six koin. Six koin. Prince of Sword. Oke. Eight of Cup. Ada tiga pedang. Oke. 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 Selanjutnya sih ya. Selanjutnya sih ya. Selanjutnya sih ya. Lagi-lagi untuk Pile 2. Yang pernah mengkhianatimu. Seseorang yang membuatmu terluka. Seseorang yang sudah tidak ada lagi di hatimu atau di kehidupanmu. Ya, seperti itu. Apabila kamu banyak fokus ke apa yang kamu kerjakan sekarang. Bisnis atau karir. Kamu sepertinya akan banyak kemajuan. Banyak kamu raih dalam finansialmu, materimu, karirmu, bisnismu. Seperti digamarkan enam koin men. Sehingga kamu bisa berbagi rejeki dengan orang-orang terdekatmu. Bisa berbagi rejeki dengan orang-orang terkasihmu. Ya, malah mungkin lebih lagi ya. Bisa membuat animal shelter. Atau membantu organisasi yang membutuhkan materi. Kalau aku lihat ya, seperti itu. Ini adalah pesan delapan piala ini. Untuk meninggalkan yang tidak selaras lagi. Untuk lebih membuka cakrawala barumu. Untuk membuka kehidupanmu. Fokus ke hal yang lain. Karena sepertinya, kalaupun ini tentang cinta. Sepertinya ke depannya pun akan ada orang datang. Atau ini adalah energi di mana kamu. Terbang, melayang, menyambut hidupmu yang baru. Terbang lagi, mengambil alih lagi kontrol hidupmu. Karena cinta ada di mana-mana. Enggak cuma di seseorang yang kaitannya relationship. Cinta ada di dirimu. Membuat kebahagiaan di dirimu. Membuat cinta di dirimu. Di orang-orang terkasihmu. Orang tua, sahabat, teman, adik, kakak. Ya, seperti itu. Oke. Kamu di sini banyak energi gemini Libra Aquarius. Ada juga yang di Virgo, Taurus, Capricorn. Ada di Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Nah, Oracle ini kalau aku lihat ya. Nah, ini bahasa ini dulu deh. You are beautiful. Kamu cantik, ganteng, indah, berharga. Dan semua orang cinta sama kamu. Sayang sama kamu ya. Seperti digambalkan love is all around, men. Nyambung banget ya. Love is all around. Cinta ada di mana-mana. Tapi yang pasti cinta itu harus ditemukan di dirimu. Ya, oke. Coba kita lihat di belakangnya. Karena ini bolak-balik ya. Kamu memancarkan penerimaan kepasrahan. Ya, kalau aku lihat di sini. Kamu dicintai oleh orang lain. Deeply loh. Dengan dalam. Dan cinta mengelilingimu. Dan melindungimu. Seperti itu aku lihat ya. Dan di sini aku lihat juga ya. Dengan kamu menyadari bahwa cinta ada di mana-mana. Terutama di dirimu. Kamu akan menjelma menjadi seseorang yang penuh percaya diri ya. Karena Prince Osor ini penuh percaya diri. Lari secepat angin ya. Dan dia tuh logikanya juga kuat ya. Dia mengejar apa yang dia rasa ketinggalan. Nah, kalau kamu merasa ketinggalan di materi. Sepertinya kamu akan meraih suatu kesuksesan ya. Oke. The freedom is my divine right. Bahwa kebebasan itu adalah hakmu. Aku rasa kamu merasa terkukung dengan suatu. Atau seseorang yang ternyata malah melukai mu. Kalau aku rasa ya. Terkukung oleh perasaanmu. Bahwa kamu terluka. Gak bisa nerima. Nah, tadi kan di sini ada. Amediate acceptance. Acceptance ya. Jadi harus lebih menerima apa yang sudah terjadi. Merelakan dan memaafkan pastinya ya. Oke. Di sini ada tulisan yang berkata bahwa you are. Kamu bebas ya. Untuk mengembangkan pikiran-pikiran. Di mana itu pastinya pikiran positif dong. Kamu bergerak dari suatu limit. Dari suatu pembatasan. Dari suatu belenggu. Kalau aku lihat di sini belenggunya banyak cinta. Kalau aku rasa ya. Dari belenggu di mana kamu merasa patah hati. Dipatahkan. Direnggut suatu kebebasanmu. Direnggut suatu kepercayaan dirimu. Ya, kalau aku lihat di sini. Nah, menuju suatu kebebasan. Kebebasan untuk meraih kontrol hidupmu lagi. Kalau aku lihat ya. You are now. Kamu sekarang menjadi apapun yang kamu mau. Nah, seperti di sini tadi. You are beautiful. Ya. You are beautiful. Kamu akan menjadi sesuatu yang indah. Suatu cinta yang memancar. Ya, kalau aku lihat sih seperti itu. Coba aku buka oreko khusus untuk pahala dua ya. Pesan lagi. Karena sepertinya. Karena sepertinya ya. Kalau aku lihat. Kamu masih berat di energy delapan piala. Di mana kamu harus meninggalkan seseorang yang ternyata malah mendehidrasi. Potensinya kamu akan sakit hati. Kalau kamu masih berada di suatu toxic relationship. Atau suatu energy toxic di kerjaan. Di mana misalnya rekan kerja kamu. Bos kamu yang mendehidrasi. Dan sudah tidak masuk akal. Kalau aku lihat seperti itu. Oke, kita lihat. Pesan lagi khusus untuk pial dua ya. Treat yourself to something beautiful today. Coba lakukan sesuatu untuk kayak lebih memberikan penghargaan, hadiah kepada dirimu. Apapun itu. Belanja-belanja online. Boleh. Kemal. Boleh. Nonton. Boleh. Sekarang udah bisa nonton loh. Satu lagi. You are. Your reality is a reflection of your inner world. Nah. Kamu itu energi. Kita semua energi. Apapun yang ada di dunia ini. Di semesta ini itu energi. Nah. Energi itu akan meng-create. Menghasilkan. Apa yang kamu pikirkan. Ya. Jadi kalau di sini kamu merasa. Kamu harus lebih bermanifesti. You are beautiful. Kamu akan cantik. Dan kamu menarik energi-energi kebahagiaan. Datang ke kamu. Kalau aku lihat seperti itu. Jadi untuk pial dua ini. Lebih ke. Come on bangkit. Ya. Ambil lagi kontrol hidupmu. Ambil lagi. Kepercayaan dirimu. Kamu berharga. Kamu cantik. Kamu akan menjadi. Kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kalau aku lihat ya. Materi akan datang. Cinta pun akan datang. Asalkan kamu sudah mencintai diri sendiri. Dan. Menghargai diri sendiri. Oke. Makasih ya Pak Al Dua. Sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Sama channelnya adik aku. Tarosunda aku. Kufir ini mau tarot ya. Bye. Lalu file tiga. Tadi kamu pilih oracle dari rubah ya. Fox spirit. Think on your feet. Berarti harus gercep. Intinya. Seperti itu ya. Think on your feet. Think on your feet. Oke. Oke. Harus gercep katanya ya. Coba apa sih. Pesannya kok seperti itu. Tapi aku rasa sih. Ini adalah pesan. Agar. Tidak berlarut-larut dalam suatu masalah. Kalau aku lihat ya. Tidak memperberat suatu masalah yang sudah berat. Bisa dikatakan seperti itu. Lebih ke. Cepat move on. Bisa ya. Kalau ada suatu masalah. Oke. Coba kita lihat di. Tarotnya dulu ya. Sebelum membahas oracle. Tentang what's next. Apa yang terjadi selanjutnya dalam hidupmu. Oke. Tuh. Kan move on. Perlu dihomongin. Ada tiga. Tiga tongkat. Three of one. Seven of this. Tujuh pentacle ya. Tujuh coin. Prince of cup. The moon. Ada two of coin. Oke. 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 Oke lovelies. Apa sih yang terjadi. Yang akan kamu dapatkan selanjutnya dalam hidupmu. Kalau kamu move on ya. Ini sudah langsung aja. To the point. Kalau kamu move on. Kamu akan mendapatkan cintamu. Dengan seseorang yang. Sepertinya kalau aku lihat disini. Prince of cup ini orangnya charming. Ya orangnya romantis. Kalem. Cool. Kalau aku lihat ya. Bisa dikatakan dia dari negeri sebrang. Bisa seperti itu ya. Zodiacnya kencang di. Iya. Cancer Pisces Scorpio. Kalau aku lihat ya. Kalau kamu. Zodiacnya ada di Aries Leo Sagittarius. Virgo. Taurus Capricorn. Kalau aku lihat ya. Tapi bisa saja. Kalau enggak kesebut. Ada di sun. Moon. Atau risingnya ya. Oke lovelies. Seperti aku bilang. Tadi di energi Oracle Fox Spirit ini. Think on your feet. Cepat berpikirnya. Harus cepat bertindak gitu loh. Jangan mikirnya lama-lama. Kayak gitu ya. Jangan overthinking. Kalau aku lihat seperti itu. Seperti digambarkan. Two of this. Terus lempar-lemparan. Enggak beres-beres. Seperti itu. Kalau aku lihat ya. Menimbang-nimbang. Yang seharusnya. Kalau dilihat dari energi ini. Untuk cepat mengambil suatu keputusan. Kalau aku lihat keputusannya di move on. Ada sesuatu yang enggak jelas. Bisa ini adalah tentang relationship. Atau bisa suatu penungguan. Maksudnya. Di relationship ini ada suatu langkah yang enggak maju-maju. Kamu digantung misalnya. Enggak ada ketemuan. Belum ada ketemuan keluarga. Janji sedia akan datang juga. Belum terpenuhi. Kalau aku lihat seperti itu. Ya. Oke oke. Jadi kamu harus cepat ngambil keputusan. Katanya love list. Oke. Oke oke. Kalau untuk khusus file ini. Aku akan tarik klarifikasi. Love list. Ups. Karena sepertinya masalahnya ini apa. Kalau aku lihat di sini. Pokoknya kamu harus move on. Jadi sesuatu yang enggak jelas. Seperti itu. Nah. Di 7 koin ini. Aku sih rasa. Kamu fokus ke hal yang lain. Selain yang kamu. Sedang pikirin matang-matang. Dan sepertinya kamu agak overthinking. Di sini ya. Seperti itu. Coba kita lihat aja di klarifikasi. Halo please. Hmm. 5 of 1. Wih. Ruwet. Jadinya ya. Seperti aku lihat. Di energy 5. Tongkat ini. Kalau aku pakai deck ini. Kayaknya sampai beruler gitu ya. Kepalanya. Oke oke. Oke oke. Oke oke. Coba kita lihat lagi. Ya kamu overthinking. Kalau aku rasa ya. Tentang sesuatu hal. Temperance. Oke. Yang terbalik. Aku biarkan terbalik. Oke. 6 of cup. Strength. Bisa saja masalah ini. Sudah kamu pikirkan. Lama banget ya. Seperti digambarkan 4. Pedang. Tapi kamu belum mendapatkan. Ini kan. Apa pencerahanmu. Mesti gimana. Ya. Seperti itu. Oke oke. Ini aku simpan di sini aja ya. Tapi apapun yang terjadi. Seperti. Emang seseorang ini. Sudah pergi dari hidupmu. Ya. Atau. Dalam. Energy. Dimana dia akan. Pergi dari hidupmu. Seperti digamarkan. 6. Yalah. Ya. Seperti itu. Oke oke. Dikarenakan LDRan. Aku rasa. Ya. Jadi kamu banyak overthinking ya. Ada temperance terbalik. Di sini aku lihat. Seperti itu. Ya. Hmm. Oke oke. Oke oke. Dan what's next. Sepertinya sih. Ada suatu. Ketegaran. Kalau aku lihat ya di kamu. Seperti digamarkan strength ini. Dan sepertinya. Orang baru akan datang. Ketika kamu. Move on. Seperti tadi aku bilang ya. Move on. Coba aku baca. Di. Energy. Oracle ini ya. I love life. Katanya ya. Kamu mencintai hidup. Ya. Seperti digamarkan. Gadis kecil ini lagi nyiram tanaman men. Oke. Ketika kamu mencintai kehidupan. Ketika kamu mencintai diri sendiri. Kehidupan itu akan mencintai kamu. Akan kerasa. Sebenarnya kehidupan itu. Semesta itu. Sayang kok sama kamu. Cinta kok sama kamu. Kamu diberi tempaan kehidupan. Kekecewaan. Broken hearted apa. Untuk menguatin kamu. Untuk memisahkan kamu dengan orang-orang yang gak selaras. Aku lihat ya. Tuh. It is my birthright to live fully and freely. Sudah menjadi hakmu untuk hidup sepenuhnya dan bebas ya. Kamu akan memberikan hidup seperti kehidupan itu memberikan kehidupan kepadamu ya. Kamu happy. Kamu bahagia untuk bisa hidup ya. Dan kamu mencintai kehidupan. Ketika kamu mencintai kehidupan. Kamu akan. Kehidupan akan mencintai kamu kembali. Berkah akan datang kepadamu. Seperti ini ya. Berkah itu aku lihat lebih ke spiritualmu. Kalau aku lihat. Aku lihat di sini. Cobaan yang kamu hadapi di sini. Aku rasa lebih ke energi penguatan spiritualmu. Penguatan jiwamu. Menjadi kamu yang lebih baik. Walaupun kalau kamu tentang cinta ya. Seseorang yang tepat sepertinya akan datang ya. Oke. Nah. Ini masih nyambung nih. Dengan energi. I love my life. I love life. My life is a mirror. Hidup itu seperti cerminan. Dan kalau kita memanifestasikan bahwa hidup ini indah. Oh. Akan indah. Ya. Walaupun sepertinya kamu ada suatu kehimpitan. Ya. Kehimpitan apapun ya. Oke. Orang-orang di hidupmu kayak cermin ya. Karena gini. Kalau kamu sudah mencintai kehidupan. Dan kamu seperti terpisahkan dengan orang-orang tertentu. Teman, kekasih, siapapun. Teman-teman sijiwa akan datang. Ya. Seperti itu. Di sini kamu justru tumbuh dengan teman-teman sijiwamu ya. Tumbuh dan berkembang. Iya betul. Kamu tumbuh menjadi kamu dengan versi yang lebih baik. Kalau aku lihat what's next-nya. Apa yang berikutnya. Kamu yang tumbuh menjadi seseorang. Dengan kamu yang versi lebih kuat. Nah. Ketika kamu sudah punya energi seperti ini. Aku rasa cinta dan materi itu akan datang kepadamu. Karena kamu sudah siap. Kamu dikuatkan untuk menerima anugerah cinta dan keberkahan di hal lainnya. Kalau aku lihat seperti itu ya Pak Tiga. Oke Pak Tiga. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Frindimo Tarot. Dan channelnya adik aku. Tarot Sunda ya. Bye. Bye.